Akses rakyat untuk mendapatkan harga murah semakin terbatas. Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern membuat masyarakat semakin terjepit dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini memotivasi Kartini Perindo dengan menggelar Bazar Sembako Murah yang menjual beras, gula, minyak goreng, dan mie instan di kawasan Bekasi Utara, Jawa Barat. Partai Perindo itu sendiri memberikan kegiatan yang memang sangat positif buat masyarakat itu sendiri karena dengan rasa antusiasnya warga tadi saya melihat sangat bangga juga ya karena hal ini tentunya akan diambil ataupun memberikan motivasi kepada masyarakat setempat. Tidak hanya di Bekasi Utara, ratusan warga di Negla Sari, Tangerang, Banten menyambut antusias dan memadati kegiatan Bazar Sembako Murah yang dilakukan Kartini Perindo. Terima kasih atas bantuannya gitu, masih terbantu lah gitu pokoknya. Kartini Perindo ini ingin berbagi kepada masyarakat apalagi kita tahu sekarang semua kebutuhan pokok sedang melonjang dan kebetulan juga ini merupakan salah satu program dari Kartini Perindo sendiri. Kegiatan Bazar Murah akan terus diakukan untuk lebih mendekatkan Partai Perindo kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kepedulian sosial akan terus digalakkan sesuai dengan visi dan misi partai, yaitu mewujudkan masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera. Tim Liputan MMC Media, laporkan.